Strategi Abu Nawas menyelesaikan krisis di kerajaan Di suatu masa, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun Al-Rasid menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya Tanaman pangan di ladang mengering akibat kemarau panjang Di sungai-sungai yang biasa menjadi sumber kehidupan mulai menyusut Rakyat mengeluh, pasar menjadi sepi, dan suasana istana penuh kekhawatiran Raja Harun yang bijaksana menyadari bahwa situasi ini bisa mengancam stabilitas kerajaannya Di tengah kebingungannya, Raja memanggil penasehat-penasehatnya untuk mencari solusi Para menteri dan ahli istana berkumpul di ruang sidang Namun tidak satu pun dari mereka mampu memberikan sarang yang memuaskan Beberapa menyarankan untuk menambah pajak guna membeli bahan pangan dari kerajaan lain Sementara yang lain menyarankan mengurangi jatah makan rakyat Namun semua saran itu terdengar tidak masuk akal Bagi sang Raja yang dikenal adil Akhirnya Raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas Penasehat istana yang dikenal karena kecerdikan dan juga keunikannya dalam menyelesaikan masalah Ketika Abu Nawas tiba Raja Harun langsung menjelaskan situasi yang sedang terjadi Abu Nawas, ujar Raja dengan nada yang berat Kerajaan kita sedang menghadapi ujian besar Jika kita tidak segera menemukan solusi Aku khawatir kerajaanku akan runtuh Apakah kau punya jalan keluar? Abu Nawas tersenyum tipis sambil mengelus janggutnya Paduka yang mulia izinkan hamba untuk berfikir sejenak Namun hamba memohon waktu dua hari untuk menyusun rencana Setelah itu hamba akan memberikan jawaban Raja menganggut setuju meskipun hati kecilnya dipenuhi rasa penasaran Dalam dua hari itu Abu Nawas mengamati rakyat Berbicara dengan para petani, pedagang, dan bahkan pengemis di jalanan Ia juga mempelajari kondisi pasar Gudang pangan Serta mengunjungi sungai-sungai yang mulai mengering Setelah mengumpulkan semua informasi Ia kembali ke istana dengan membawa rencana yang sangat mengejutkan Di hadapan raja dan seluruh menteri Abu Nawas berkata Paduka, solusi untuk masalah ini bukanlah dengan menambah beban rakyat Atau mengurangi hak mereka Sebaliknya, kita harus memanfaatkan krisis ini Untuk menggerakkan seluruh elemen kerajaan Izinkan hamba menjelaskan lebih lanjut Abu Nawas kemudian mememarkan strateginya Ia mengusulkan untuk mengadakan sebuah perlombaan besar Di seluruh kerajaan dengan tema Bersatu menghadapi kemarau Dalam perlombaan ini Rakyat diminta untuk bersama-sama Mencari solusi inovatif Yang dapat membantu mengatasi masalah kemarau Seperti membuat sistem irigasi sederhana Menanam-tanam Menanam tanaman yang tahan kering Atau menciptakan alat penyimpanan air Setiap desa yang memberikan ide terbaik Akan mendapatkan penghargaan Dari kerajaan Berupa emas Makanan Atau pembebasan pajak selama satu tahun Raja yang awalnya ragu Mulai melihat harapan Dari gagasan ini Bagaimana jika rakyat tidak tertarik Untuk berpartisipasi Tayannya Abu Nawas menjawab dengan percaya diri Paduka Rakyat tidak hanya akan berpartisipasi Tetapi mereka juga akan merasa Memiliki tanggung jawab Terhadap kerajaan ini Ketika mereka merasa dilibatkan Mereka akan menemukan cara Untuk membantu diri mereka sendiri Dan juga kerajaan Raja Harun pun mengesahkan rencana itu Dalam waktu singkat Pengumuman tentang perlombaan termenyebar Keseluruh pelosok negeri Rakyat yang awalnya lesu Karena krisis Mulai antusias Di setiap desa Orang-orang bekerjasama Menciptakan berbagai inovasi Untuk mengatasi masalah kemarau Ada yang menggali sumur lebih dalam Ada yang menciptakan sistem penyimpanan air Dari tanah liat Ada pula Yang mulai menanam tanaman Yang sebelumnya dianggap tidak berguna Tetapi ternyata tahan Terhadap kekeringan Sementara itu Di istana Abu Nawas memberikan ide tambahan Ia meminta kerajaan Untuk mengumpulkan biji-bijian Dari berbagai tempat Yang masih subur Dan menyebarkannya Kepada petani secara gratis Dengan begitu Paduka kita tidak hanya Mengandalkan ide rakyat Tetapi juga memberikan mereka bekal Untuk bertahan Ujarnya Beberapa bulan kemudian Hasil dari perlombaan tersebut Mulai terlihat Sungai-sungai kecil Yang mengering Kini memiliki Aliran air Karena sistem irigasi Sederhana Yang dibangun oleh rakyat Ladang-ladang yang semula gersang Mulai hijau kembali Dengan tanaman baru Yang tahan terhadap kekeringan Bahkan suasana di pasar Kembali hidup Karena hasil panen lokal Mulai masuk ke kota Rakyat tidak hanya merasa terbantu Tetapi juga merasa bangga Karena berhasil mengatasi masalah Bersama-sama Raja Harun Sangat terkesan dengan hasilnya Ia memuji Abu Nawas Di hadapan seluruh menteri Dan menyebutnya Sebagai salah satu penasihat terbaik Yang pernah dimiliki kerajaan Abu Nawas hanya tersenyum Dan berkata Paduka Semua ini berkat kerja keras rakyat Dan kebijaksanaan Anda Yang mau mendengar suara mereka Keberhasilan perlombaan Yang digagas oleh Abu Nawas Membuat suasana kerajaan Berangsur membaik Namun Di balik eifaria tersebut Muncul isu baru yang meresahkan Beberapa pejabat kerajaan Mulai merasa tidak puas Mereka memandang langkah Abu Nawas Sebagai ancaman terhadap Kekuasaan mereka Salah seorang menteri Bernama Kodir Yang terkenal ambisius Dan iri hati Mulai menyusun rencana Untuk menjatuhkan Seorang Abu Nawas Kodir mendatangi Raja Harun Dengan laporan Yang dibuat-buat Paduka Ujar Kodir Dengan nada penuh rekayasa Hamba mendengar kabar Bahwa sebagian rakyat Merasa tidak puas Karena perlombaan ini Hanya menguntungkan Sebagian kelompok Beberapa desa Merasa Dianak tirikan Karena tidak mendapatkan Penghargaan Sementara mereka juga Bekerja keras Raja Harun terkejut Mendengar hal ini Apakah benar demikian Tanyanya Hamba hanya menyampaikan Apa yang beredar Di luar sana Paduka Jawab Kodir Dengan senyum licik Mungkin sebaiknya Kita menyelidiki Lebih jauh Agar tidak ada pihak Yang merasa dirugikan Meskipun Raja Sangat percaya pada Abu Nawas Ia tidak bisa Mengabaikan Laporan tersebut Maka ia memutuskan Untuk memanggil Abu Nawas Kembali ke istana Ketika Abu Nawas Tiba Raja langsung Menyampaikan Kekhawatirannya Kekhawatirannya Namun Alih-alih Merasa terganggu Abu Nawas Justru tersenyum tenang Paduka yang mulia Kata Abu Nawas Hamba yakin Ini adalah Ujian baru bagi kita Jika paduka Berkenan Izinkan Hamba Untuk menangani Masalah ini Tanpa intervensi Pihak lain Namun Hamba memiliki Satu permintaan Mohon beri Hamba Waktu tiga hari Untuk menyelesaikan Masalah ini Raja Harun Menyetujui Permintaan tersebut Dalam tiga hari itu Abu Nawas Diam-diam Kembali Berkeliling Kerajaan Tetapi Kali ini Ia tidak hanya Berbicara Dengan Rakyat biasa Ia juga Menyelidiki Para pejabat Dan menemukan Bahwa Beberapa dari mereka Telah memanipulasi Hasil perlombaan Mereka mengambil Sebagian penghargaan Yang seharusnya Diberikan kepada Rakyat Dan menyebarkan Desa-desus Untuk mencemarkan Nama baiknya Abu Nawas Segera menyusun Rencana cerdik Untuk mengungkap Kebenaran ini Pada hari keempat Ia kembali Ke istana Dengan membawa Sesuatu Yang tak terluga Sebuah kotak Kayu besar Yang ditutup rapat Di hadapan Raja Harun Dan para menteri Dan juga pejabat lainnya Ia meletakkan kotak tersebut Di tengah ruangan Paduka Kada Abu Nawas Sambil membungkuk hormat Di dalam kotak ini Terdapat Bukti Atas siapa Yang sebenarnya Menjadi penghalang Kemajuan Kerajaan ini Hamba memohon Kepada paduka Untuk memanggil Semua pejabat Yang hadir disini Satu persatu Dan meminta mereka Memasukkan Tangan ke dalam kotak ini Mereka yang merasa Bersalah Akan terungkap Dengan sendirinya Semua yang hadir Tampak bingung Tetapi Raja setuju Untuk mengikuti Saran Abu Nawas Satu persatu Para pejabat Masuk ke depan Para pejabat Maju ke depan Untuk memasukkan Tangan mereka Kedalam kota Ketika giliran Kodir tiba Ia terlihat ragu Wajahnya memucat Dan tangannya gemetar Namun Karena tidak ingin Terlihat Mencurigakan Ia akhirnya Memasukkan tangannya Dengan cepat Setelah semua selesai Abu Nawas Membuka kotak itu Ternyata Di dalamnya Tidak ada apa-apa Selain Serbuk putih Yang menempel Di tangan Orang yang benar-benar Memasukkan tangan mereka Namun Ketika Abu Nawas Meminta semua orang Menunjukkan tangan mereka Tangan kodir Tampak bersih Paduka Kata Abu Nawas Sambil menatap raja Serbuk ini adalah Alas sederhana Untuk mengungkap Kebenaran Siapapun Siapapun Yang tidak bersalah Tidak akan ragu Memasukkan tangan mereka Namun Mereka yang merasa Bersalah Pasti takut Dan berpura-pura Telah melakukannya Seperti yang Dapat paduka Liat Tangan Tuhan Kodir bersih Yang berarti Ia tidak benar-benar Memasukkan tangannya Kedalam kotak Semua orang Di ruangan terkejut Termasuk Raja Harun Kodir tidak bisa Lagi mengelak Dengan tergagap Ia mengakui bahwa Ia sengaja Menyebarkan fitnah Untuk menjatuhkan Abu Nawas Karena merasa iri Raja Harun Yang murka Atas pengkhianatan ini Langsung Memerintahkan Agar Kodir Diadili Dan dihukum Sesuai Hukum kerajaan Setelah kejadian itu Raja Harun Memuji Kecerdasan Abu Nawas Di hadapan seluruh istana Abu Nawas Ujar Raja Kecerdasanmu Tidak hanya menyelamatkan Kerajaan dari krisis Tetapi juga Membersihkan istana Dari orang-orang Yang berniat jahat Aku berhutang besar Kepadamu Abu Nawas Seperti biasa Hanya tersenyum Rendah hati Dan berkata Paduka Hamba hanyalah Alat kecil Dalam menjalankan Keadilan Semua ini terjadi Karena kebijaksanaan Paduka Yang selalu berpihak Pada kebenaran Setelah pengkhianatan Kodir terbongkar Suasana istana Kembali damai Para pejabat Yang sebelumnya Menyimpan rasa iri Terhadap Abu Nawas Mulai menghormatinya Meski sebagian kecil Masih menyimpan Dendam di hati Raja Harun al-Rashid Yang terkesan Oleh kemampuan Abu Nawas Memutuskan Untuk mengadakan Jamuan besar Untuk merayakan Keberhasilan kerajaan Melewati krisis Dan membersihkan Istana Dari pengkhianatan Ia mengundang Para pejabat Tokoh masyarakat Hingga rakyat Biasa Untuk hadir Pada hari yang telah Ditentukan Aula kerajaan Penuh dengan tamu Hidangan melimpah Musik dimainkan Dan suasana Penuh kegembiraan Raja berdiri Di tengah aula Mengangkat Cawan emasnya Dan berkata Hari ini kita merayakan Persatuan Dan kecerdasan Yang telah menyelamatkan Kerajaan kita Dan untuk itu Aku ingin memberi Penghormatan khusus Kepada Abu Nawas Penasihat yang Paling bijaksana Kaputangan bergemuruh Memenuhi aula Abu Nawas Yang duduk Di barisan depan Hanya tersenyum kecil Dan memukuk sopan Namun Di tengah kegembiraan itu Seorang pelayan berlari Masuk Dengan tergesa-gesa Membawa kabar buruk Paduka Katanya Sambil terengang-engang Di desa yang jauh Dari istana Ada kelompok orang Yang mulai Memberontak Mereka menolak Mengakui kebijakan Kerajaan Dan menyebarkan Kabar palsu Bahwa Krisis ini Hanya rekayasa Untuk memperkaya istana Wajah Raja Harun Berubah serius Para menteri yang hadir Mulai berbisik-bisik Sebagian Tampak panik Namun Abu Nawas Tetap tenang Ia melangkah maju Dan berkata Kepada Raja Paduka Izinkan Hamba Menangani Masalah ini Namun Hamba Memohon Paduka Untuk Tidak mengirim Tentara Atau memberikan Perintah apapun Kepada rakyat Di daerah tersebut Selama Hamba Melaksanakan Rencana Hamba Raja yang Telah belajar Mempercayai Intuisi Abu Nawas Menyetujui Permintaan tersebut Keesokan harinya Abu Nawas Berangkat dengan Membawa beberapa Pengamal Dan persediaan Makanan sederhana Ia menyamar Sebagai pedagang Keliling Agar tidak menarik Perhatian Ketika Tiba di desa-desa Yang dimasuk Ia mulai Berinteraksi Dengan penduduk Setempat Mendengarkan Keluhan mereka Dan mencoba Memahami Apa yang Sebenarnya Terjadi Ternyata Penyebab utama Pemberontakan Bukanlah Kebencian Terhadap Raja Melainkan Ketidakpuasan Terhadap Pejabat Lokal Yang korup Para pejabat Tersebut Menyalahgunakan Kekuasaan Mereka Mengambil Bagian Dari hasil Panin Rakyat Dan menyebarkan Berita Palsu Untuk Menutupi Kejahatan Mereka Rakyat Yang telah Rakyat Yang lelah Dengan Penindasan Itu Mulai Kehilangan Kepercayaan Pada Pemerintah Pusat Abu Nawas Dengan Kecerdasannya Menyusun Strategi Untuk Membalikkan Situasi Ia Mengumpulkan Penduduk Desa Dan berkata Saudara Saudara Aku mendengar Semua keluhan Kalian Namun Aku juga Membawa Kabar Bahwa Raja Harun Ingin Memberikan Hadiah Besar Kepada Desa Ini Tetapi Hadiah Itu Hanya Akan Diberikan Jika Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Desa Ini Adalah Yang Paling Damai Dan Bersatu Kabar Itu Menyebar Dengan Cepat Dan Rasa Penasaran Rakyat Mulai Tumbuh Abu Nawas Kemudian Mengadakan Lomba Yang Melibatkan Semua Penduduk Desa Mirip Dengan Perlombaan Sebelumnya Yang Ada Di Kerajaan Namun Kali Ini Ia Menambahkan Elemen Kerjasama Yang Lebih Mendalam Setiap Kelompok Diminta Untuk Menciptakan Sesuatu Yang Bermanfaat Bagi Desa Seperti Memperbaiki Irigasi Membangun Gudang Pangan Atau Membuat Pasar Kecil Selama Proses Itu Abu Nawas Secara Diam Diam Mengamati Pejabat Pejabat Lokal Yang Terlibat Dengan Bantuan Penduduk Yang Mulai Percaya Padanya Ia Mengumpulkan Bukti Bukti Korupsi Mereka Ketika Bukti Sudah Cukup Ia Memanggil Para Pejabat Tersebut Kepertemuan Besar Dan Menghadirkan Semua Bukti Di Depan Rakyat Para Pejabat Itu Tidak Bisa Lagi Mengelak Mereka Akhirnya Mengakui Perbuatan Mereka Dan Menyerahkan Diri Kepada Abu Nawas Dengan Bijaksana Abu Nawas Tidak Langsung Menghukum Mereka Di Tempat Melainkan Membawa Mereka Kembali Ke Istana Untuk Diadili Sesuai Hukum Kerajaan Di Sisi Lain Rakyat Desa Yang Merasa Keadilan Telah Ditegahkan Kembali Setia Kepada Raja Ketika Abu Nawas Kembali Ke Istana Ia Disambut Dengan Sorak Sorai Oleh Rakyat Dan Juga Penghormatan Besar Dari Raja Harun Raja Yang Terharu Atas Pengabdian Abu Nawas Berkata Abu Nawas Engkau Bukan Hanya Seorang Penasihat Tetapi Juga Seorang Penjaga Keadilan Di Kerajaan Aku Bersyukur Allah Mengutusmu Untuk Menjadi Bagian Dari Istana Ini Abu Nawas Keadilan Hanya Bisa Ditegakkan Jika Pemimpin Memiliki Hati Yang Bersih Dan Niat Yang Tulus Untuk Melayani Rakyat Hamba Hanya Menjalankan Tugas Yang Seharusnya Strategi Abu Nawas Menyelesaikan Krisis Di Kerajaan Di Suatu Masa Kerajaan Yang Dipimpin Oleh Raja Harun Arasid Menghadapi Krisis Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Tanaman Pangan Di Kemarau Panjang Di Sungai Sungai Yang Biasa Menjadi Sumber Kehidupan Mulai Menyusut Rakyat Mengeluh Pasar Menjadi Sepi Dan Suasana Istana Penuh Kekhawatiran Raja Harun Yang Bijaksana Menyadari Bahwa Situasi Ini Bisa Mengancam Stabilitas Kerajaannya Di Tengah Kebingungannya Raja Memanggil Penasehat Penasehat Untuk Mencari Solusi Para Menteri Dan Ahli Istana Berkumpul Di Ruang Sidang Namun Tidak Satupun Dari Mereka Mampu Memberikan Sarang Yang Memuaskan Beberapa Menyarankan Untuk Menambah Pajak Guna Membeli Bahan Pangan Dari Kerajaan Lain Sementara Yang Lain Menyarankan Mengurangi Jatah Makan Rakyat Namun Semua Saran Itu Terdengar Tidak Masuk Akal Bagi Sang Raja Yang Dikenal Adil Akhirnya Raja Memutuskan Untuk Memanggil Abu Nawas Penasehat Istana Yang Dikenal Karena Kecerdikan Dan Juga Keunikannya Dalam Menyelesaikan Masalah Ketika Abu Nawas Tiba Raja Harun Langsung Menjelaskan Situasi Yang Sedang Terjadi Abu Nawas Ujar Raja Dengan Nada Yang Berat Kerajaan Kita Sedang Menghadapi Ujian Besar Jika Kita Tidak Segera Menemukan Solusi Aku Khawatir Kerajaanku Akan Runtuh Apakah Kau Punya Jalan Keluar Abu Nawas Tersenyum Tipis Sambil Mengelus Janggutnya Paduka Yang Mulia Izinkan Hamba Untuk Berfikir Sejenak Namun Hamba Memohon Waktu Dua Hari Untuk Menyusun Rencana Setelah Itu Hamba Akan Memberikan Jawaban Raja Menganggut Setuju Meskipun Hati Kecilnya Dipenuhi Rasa Penasaran Dalam Dua Hari Itu Abu Nawas Mengamati Rakyat Berbicara Dengan Para Petani Pedagang Dan Bahkan Pengemis Di Jalanan Ia Juga Mempelajari Kondisi Pasar Budang Pangan Serta Mengunjungi Sungai-sungai Yang Mulai Mengering Setelah Mengumpulkan Semua Informasi Ia Kembali Ke Istana Dengan Membawa Rencana Yang Sangat Mengejutkan Di Hadapan Raja Dan Seluruh Menteri Abu Nawas Berkata Paduka Solusi Untuk Masalah Ini Bukanlah Dengan Menambah Beban Rakyat Atau Mengurangi Hak Mereka Sebaliknya Kita Harus Memanfaatkan Krisis Ini Untuk Menggerakkan Seluruh Elemen Kerajaan Izinkan Hamba Menjelaskan Lebih Lanjut Abu Nawas Kemudian Mememarkan Strateginya Ia Mengusulkan Untuk Mengadakan Sebuah Perlombaan Besar Di Seluruh Kerajaan Dengan Tema Bersatu Menghadapi Kemarau Dalam Perlombaan Ini Rakyat Diminta Untuk Bersama Sama Mencari Solusi Inovatif Yang Dapat Membantu Mengatasi Masalah Kalmarau Seperti Membuat Sistem Irigasi Sederhana Menanam Tanam Menanam Tanaman Yang Tahan Kering Atau Menciptakan Alat Penyimpanan Air Setiap Desa Yang Memberikan Ide Terbaik Akan Mendapatkan Penghargaan Dari Kerajaan Berupa Emas Makanan Atau Pembebasan Pajak Selama Satu Tahun Raja Yang Awalnya Ragu Mulai Melihat Harapan Dari Gagasan Ini Bagaimana Jika Rakyat Tidak Tertarik Untuk Berpartisipasi Tayannya Abu Nawas Menjawab Dengan Percaya Diri Paduka Rakyat Tidak Hanya Akan Berpartisipasi Tetapi Mereka Juga Akan Merasa Memiliki Tanggung Jawab Terhadap Kerajaan Ini Ketika Mereka Merasa Dilibatkan Mereka Akan Menemukan Cara Untuk Membantu Diri Mereka Sendiri Dan Juga Kerajaan Haji Harun Pun Mengesahkan Rencana Itu Dalam Waktu Singkat Pengumuman Tentang Perlombaan Termenyebar Keseluruh Pelosok Negeri Rakyat Yang Awalnya Lesu Karena Krisis Mulai Antusias Di Setiap Desa Orang Orang Bekerjasama Menciptakan Berbagai Inovasi Untuk Mengatasi Masalah Kemarau Ada Yang Menggali Sumur Lebih Dalam Ada Yang Menciptakan Sistem Penyimpanan Air Dari Tanah Lihat Ada Pula Yang Mulai Menanam Tanaman Yang Sebelumnya Dianggap Tidak Berguna Tetapi Ternyata Tahan Terhadap Kekeringan Sementara Itu Di Istana Abu Nawas Memberikan Ide tambahan Untuk Mengumpulkan Biji-bijian Dari Berbagai Tempat Yang Masih Subur Dan Menyebarkannya Kepada Petani Secara Gratis Dengan Begitu Paduka Kita Tidak Hanya Mengandalkan Ide Rakyat Tetapi Juga Memberikan Mereka Bekal Untuk Bertahan Ujarnya Beberapa Bulan Kemudian Hasil Dari Perlombaan Tersebut Mulai Terlihat Sungai Sungai Kecil Yang Mengering Kini Memiliki Aliran Air Karena Sistem Irigasi Terhana Yang Dibangun Oleh Rakyat Radang-ladang Yang Semula Gersang Mulai Hijau Kembali Dengan Tanaman Baru Yang Tahan Terhadap Kekeringan Bahkan Suasana Di Pasar Kembali Hidup Karena Hasil Panen Lokal Mulai Masuk Ke Kota Rakyat Tidak Hanya Merasa Terbantu Tetapi Juga Merasa Bangga Karena Berhasil Mengatasi Masalah Bersama Sama Raja Harun Sangat Terkesan Dengan Hasilnya Ia Memuji Abu Nawas Di Hadapan Seluruh Menteri Dan Menyebutnya Sebagai Salah Satu Penasihat Terbaik Yang Pernah Dimiliki Kerajaan Abu Nawas Hanya Tersenyum Dan Berkata Paduka Semua Ini Berkat Kerja Geras Rakyat Dan Kebijaksanaan Anda Yang Mau Mendengar Suara Mereka Keberhasilan Perlombaan Yang Digagas Abu Nawas Membuat Suasana Kerajaan Berangsur Membaik Namun Dibalik Eferia Tersebut Muncul Isu Baru Yang Meresahkan Beberapa Pejabat Kerajaan Mulai Merasa Tidak Puas Mereka Memandang Langkah Abu Nawas Sebagai Ancaman Terhadap Kekuasaan Mereka Salah Seorang Menteri Bernama Kodir Yang Terkenal Ambisius Dan Iri Hati Mulai Menyusun Rencana Untuk Menjatuhkan Seorang Abu Nawas Kodir Mendatangi Raja Harun Dengan Naporan Yang Dibuat Paduka Ujar Kodir Dengan Nada Penuh Rekayasa Hamba Mendengar Kabar Bahwa Sebagian Rakyat Merasa Tidak Puas Karena Perlombaan Ini Hanya Menguntungkan Sebagian Kelompok Beberapa Desa Merasa Dianak Tirikan Karena Tidak Mendapatkan Penghargaan Sementara Mereka Juga Bekerja Keras Raja Harun Terkejut Mendengar Hal Ini Apakah Benar Demikian Tanyanya Hamba Hanya Menyampaikan Apa Yang Beredar Di Luar Sana Paduka Jawab Kodir Dengan Senyum Licik Mungkin Sebaiknya Kita Menyelidiki Lebih Jauh Agar Tidak Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Meskipun Raja Sangat Percaya Pada Abu Nawas Ia Tidak Bisa Mengabaikan Laporan Tersebut Maka Ia Memutuskan Untuk Memanggil Abu Nawas Kembali Ke Istana Ketika Abu Nawas Tiba Raja Langsung Menyampaikan Kekhawatir Namun Alih-alih Merasa Terganggu Abu Nawas Justru Tersenyum Tenang Paduka Yang Mulia Kata Abu Nawas Hamba Yakin Ini Adalah Ujian Baru Bagi Kita Jika Paduka Berkenan Izinkan Hamba Untuk Menangani Masalah Ini Tanpa Intervensi Pihak Lain Namun Hamba Meliki Satu Permintaan Mohon Beri Hamba Waktu Tiga Hari Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Raja Harun Menyetujui Permintaan Tersebut Dalam Tiga Hari Itu Abu Nawas Diam-diam Kembali Berkeliling Kerajaan Tetapi Kali Ini Ia Tidak Hanya Berbicara Dengan Rakyat Biasa Ia Juga Menyelidiki Para Pejabat Dan Menemukan Bahwa Beberapa Dari Mereka Telah Memanipulasi Hasil Penghargaan Yang Seharusnya Diberikan Kepada Rakyat Dan Menyebarkan Desar Desus Untuk Mencemarkan Nama Baiknya Abu Nawas Segera Menyusun Rencana Cerdik Untuk Mengungkap Kebenaran Ini Pada Hari Keempat Ia Kembali Ke Istana Dengan Membawa Sesuatu Yang Tak Terluga Sebuah Kotak Kayu Besar Yang Ditutup Rapat Dihadapan Raja Harun Dan Para Menteri Dan Juga Pejabat Lainnya Ia Meletakkan Kotak Tersebut Di Tengah Ruangan Paduka Kada Abu Nawas Sambil Membungku Hormat Di Dalam Kotak Ini Terdapat Bukti Atas Siapa Yang Sebenarnya Menjadi Penghalang Kemajuan Kerajaan Ini Hamba Memohon Kepada Paduka Untuk Memanggil Semua Pejabat Yang Hadir Disini Satu Persatu Dan Meminta Mereka Memasukkan Tangan Kedalam Salah Akan Terungkap Dengan Sendirinya Semua Yang Hadir Tampak Bingung Tetapi Raja Setuju Untuk Mengikuti Saran Abu Nawas Satu Persatu Para Pejabat Masuk Kedepan Para Pejabat Maju Kedepan Untuk Memasukkan Tangan Mereka Kedalam Kota Ketika Giliran Kodir Tiba Ia Terlihat Teragu Wajahnya Memucat Dan Tangannya Gemetar Namun Karena Tidak Ingin terlihat Mencurigakan Ia Akhirnya Memasukkan Tangannya Dengan Cepat Setelah Semua Selesai Abu Nawas Membuka Kotak Itu Ternyata Di Dalamnya Tidak Ada Apa-apa Selain Serbuk Putih Yang Menempel Di Tangan Orang Yang Benar-benar Memasukkan Tangan Mereka Namun Ketika Abu Nawas Meminta Semua Orang Menunjukkan Tangan Mereka Tangan Kodir Tampak Bersih Paduka Kata Abu Nawas Sambil Menatap Raja Serbuk Ini Adalah Alas Sederhana Untuk Mengungkap Kebenaran Siapapun Yang Tidak Bersalah Tidak Akan Ragu Memasukkan Tangan Mereka Namun Mereka Yang Merasa Bersalah Pasti Takut Dan Berpura-pura Telah Melakukannya Seperti Yang Dapat Paduka Liat Tangan Tuhan Kodir Bersih Yang Berarti Ia Tidak Benar-benar Memasukkan Tangannya Raja Harun Kodir Tidak Bisa Lagi Mengelak Dengan Tergagap Ia Mengakui Bahwa Ia Sengaja Menyebarkan Fitnah Untuk Menjatuhkan Abu Nawas Karena Merasa Iri Raja Harun Yang Murka Atas Pengkhianatan Ini Langsung Memerintahkan Agar Kodir Diadili Dan Dihukum Sesuai Hukum Kerajaan Setelah Kejadian Itu Raja Harun Memuji Kecerdasan Abu Nawas Di hadapan Seluruh Istana Abu Nawas Ujar Raja Kecerdasanmu Tidak hanya Menyelamatkan Kerajaan Dari Krisis Tetapi Juga Membersihkan Istana Dari Orang Yang Berniat Jahat Aku Berhutang Besar Kepadamu Abu Nawas Seperti Biasa Hanya Tersenyum Rendah Hati Dan Berkata Paduka Hamba Hanyalah Alat Kecil Dalam Menjalankan Keadilan Semua Ini Terjadi Karena Kebijaksanaan Paduka Yang Selalu Berpihak Pada Kebenaran Setelah Pengkhianatan Kodir Terbongkar Suasana Istana Kembali Damai Para Pejabat Yang Sebelumnya Menyimpan Rasa Iri Terhadap Abu Nawas Mulai Menghormatinya Meski Sebagian Kecil Masih Menyimpan Dendam Di hati Raja Harun Al-Rashid Yang Terkesan Oleh Kemampuan Abu Nawas Memutuskan Untuk Mengadakan Jamuan Besar Untuk Merayakan Keberhasilan Kerajaan Melewati Krisis Dan Membersihkan Istana Dari Pengkhianatan Ia Mengundang Para Pejabat Toko Masyarakat Hingga Rakyat Biasa Untuk Hadir Pada Hari Yang Telah Ditentukan Aula Kerajaan Penuh Dengan Tamu Hidangan Melimpah Musik Dimainkan Dan Suasana Penuh Kegembiraan Raja Berdiri Di Tengah Aula Mengangkat Cawan Emasnya Dan Berkata Hari Ini Kita Merayakan Persatuan Dan Kecerdasan Yang Telah Menyelamatkan Kerajaan Kita Dan Untuk Itu Aku Ingin Memberi Penghormatan Khusus Kepada Abu Nawas Penasihat Yang Paling Bijaksana Kaputangan Bergemuruh Memenuhi Aula Abu Nawas Yang Duduk Di Barisan Depan Hanya Tersenyum Kecil Dan Memukuk Sopan Namun Di Tengah Kegembiraan Itu Seorang Pelayan Berlari Masuk Dengan Tergesa Membawa Kabar Buruk Paduka Katanya Sambil Terengangah Di Desa Yang Jauh Dari Istana Ada Kelampok Orang Yang Mulai Memberontak Mereka Menolak Mengakui Kebijakan Kerajaan Dan Menyebarkan Kabar Palsu Bahwa Krisis Ini Hanya Rekayasa Untuk Memperkaya Istana Wajah Raja Harun Berubah Serius Para Menteri Yang Hadir Mulai Berbisik Bisik Sebagian Tampak Panik Namun Abu Nawas Tetap Tenang Ia Melangkah Maju Dan Berkata Kepada Raja Paduka Izinkan Hamba Menangani Masalah Ini Namun Hamba Memohon Paduka Untuk Tidak Mengirim Tentara Atau Memberikan Perintah Apapun Kepada Rakyat Di Daerah Tersebut Selama Hamba Melaksanakan Rencana Hamba Raja Yang Telah Belajar Mempercayai Intuisi Abu Nawas Menyetujui Permintaan Tersebut Keesokan Harinya Abu Nawas Berangkat Dengan Membawa Beberapa Pengamal Dan Persediaan Makanan Sederhana Ia Menyamar Sebagai Pedagang Keliling Agar Tidak Menarik Perhatian Ketika Tiba Tiba Desa Desa Yang Dimasud Yang Mulai Berinteraksi Dengan Penduduk Setempat Mendengarkan Keluhan Mereka Dan Mencoba Memahami Apa Yang Sebenarnya Terjadi Ternyata Penyebab Utama Pemberontakan Bukanlah Kebencian Terhadap Raja Melayankan Ketidakpuasan Terhadap Pejabat Lokal Yang Korup Para Pejabat Tersebut Menyalahgunakan Kekuasaan Mereka Mengambil Bagian Kejahatan Mereka Rakyat Yang Lelah Dengan Penindasan Itu Mulai Kehilangan Kepercayaan Pada Pemerintah Pusat Abun Awas Dengan Kecerdasannya Menyusun Strategi Untuk Membalikkan Situasi Ia Mengumpulkan Penduduk Desa Dan Berkata Saudara Saudara Aku Mendengar Semua Keluhan Kalian Namun Aku Juga Membawa Kabar Bahwa Raja Harun Ingin Memberikan Hadiah Besar Kepada Desa Ini Tetapi Hadiah Itu Hanya Akan Diberikan Jika Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Desa Ini Adalah Yang Paling Damai Dan Bersatu Kabar Itu Menyebar Dengan Cepat Dan Rasa Penasaran Rakyat Mulai Tumbuh Abun Awas Kemudian Mengadakan Lomba Yang Melibatkan Semua Penduduk Desa Mirip Dengan Perlombaan Sebelumnya Yang Ada Di Kerajaan Namun Kali Ini Ia Menambahkan Elemen Kerjasama Yang Lebih Mendalam Setiap Kelompok Diminta Untuk Menciptakan Sesuatu Yang Bermanfaat Bagi Desa Seperti Memperbaiki Irigasi Membangun Gudang Pangan Atau Membuat Pasar Kecil Selama Proses Itu Abun Awas Secara Diam Diam Mengamati Pejabat Pejabat Lokal Yang Terlibat Dengan Bantuan Penduduk Yang Mulai Percaya Padanya Ia Mengumpulkan Bukti Bukti Korupsi Mereka Ketika Bukti Sudah Cukup Ia Memanggil Para Pejabat Tersebut Kepertemuan Besar Dan Menghadirkan Semua Bukti Di Depan Rakyat Para Pejabat Itu Tidak Bisa Lagi Mengelak Mereka Akhirnya Mengakui Perbuatan Mereka Dan Menyerahkan Diri Kepada Abu Nawas Dengan Bijaksana Abu Nawas Tidak Langsung Menghukum Mereka Ditempat Melainkan Membawa Mereka Kembali Ke Istana Untuk Diadili Sesuai Hukum Kerajaan Di Sisi Lain Rakyat Desa Yang Merasa Keadilan Telah Ditegahkan Kembali Setia Kepada Raja Ketika Abu Nawas Kembali Ke Istana Ia Disambut Dengan Sorak Sorai Oleh Rakyat Dan Juga Penghormatan Besar Dari Raja Harun Raja Yang Terharu Atas Pengabdian Abu Nawas Berkata Abu Nawas Engkau Bukan Hanya Seorang Penasihat Tetapi Juga Seorang Penjaga Keadilan Di Kerajaan Aku Bersyukur Allah Mengutusmu Untuk Menjadi Bagian Dari Istana Ini Abu Nawas Dengan Rendah Hati Menjawab Paduka Keadilan Hanya Bisa Ditegakkan Jika Pemimpin Memiliki Hati Yang Bersih Dan Niat Yang Tulus Untuk Melayani Strategi Abu Nawas Menyelesaikan Krisis Di Kerajaan Di Suatu Masa Kerajaan Yang Dipimpin Oleh Raja Harun Arasid Menghadapi Krisis Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Tanaman Pangan Di Ladang Mengering Akibat Kemarau Panjang Di Sungai Sungai Yang Biasa Menjadi Sumber Kehidupan Mulai Menyusut Rakyat Mengeluh Pasar Menjadi Sepi Dan Suasana Istana Penuh Kekhawatiran Raja Harun Yang Bijaksana Menyadari Bahwa Situasi Ini Bisa Mengancam Stabilitas Kerajaannya Di Tengah Kebingungannya Raja Memanggil Penasehat Penasehatnya Untuk Mencari Solusi Para Menteri Dan Ahli Istana Berkumpul Di Ruang Sidang Namun Tidak Satupun Dari Mereka Mampu Memerimekan Sarang Yang Memuaskan Beberapa Menyarankan Untuk Menambah Pajak Guna Membeli Bahan Pangan Dari Kerajaan Lain Sementara Yang Lain Menyarankan Mengurangi Jatah Makan Rakyat Namun Semua Saran Itu Terdengar Tidak Masuk Akal Bagi Sang Raja Yang Dikenal Adil Akhirnya Raja Memutuskan Untuk Memanggil Abu Nawas Penasehat Istana Yang Dikenal Karena Kecerdikan Dan Juga Keunikannya Dalam Menyelesaikan Masalah Ketika Abu Nawas Tiba Raja Harun Langsung Menjelaskan Situasi Yang Sedang Terjadi Abu Nawas Ujar Raja Dengan Nada Yang Berat Kerajaan Kita Sedang Menghadapi Ujian Besar Jika Kita Tidak Segera Menemukan Solusi Aku Khawatir Kerajaanku Akan Runtuh Apakah Kau Punya Jalan Keluar Abu Nawas Tersenyum Tipis Sambil Mengelus Janggutnya Paduka Yang Mulia Izinkan Hamba Untuk Berfikir Sejenak Namun Hamba Memohon Waktu Dua Hari Untuk Menyusun Rencana Setelah Itu Hamba Akan Memberikan Jawaban Raja Menganggut Setuju Meskipun Hati Kecilnya Dipenuhi Rasa Penasaran Dalam Dua Hari Itu Abu Nawas Mengamati Rakyat Berbicara Dengan Para Petani Pedagang Dan Bahkan Pengemis Di Jalanan Ia Juga Mempelajari Kondisi Pasar Gudang Pangan Serta Mengunjungi Sungai-sungai Yang Mulai Mengering Setelah Mengumpulkan Semua Informasi Ia Kembali Ke Istana Dengan Membawa Rencana Yang Sangat Mengejutkan Di Hadapan Raja Dan Seluruh Menteri Abu Nawas Berkata Paduka Solusi Untuk Masalah Ini Bukanlah Dengan Menambah Beban Rakyat Atau Mengurangi Hak Mereka Sebaliknya Kita Harus Memanfaatkan Krisis Ini Untuk Menggerakkan Seluruh Elemen Kerajaan Izinkan Hamba Menjelaskan Lebih Lanjut Abu Nawas Kemudian Mememarkan Strateginya Ia Mengusulkan Untuk Mengadakan Sebuah Perlombaan Besar Di Seluruh Kerajaan Dengan Tema Bersatu Menghadapi Kemarau Dalam Perlombaan Ini Rakyat Diminta Untuk Bersama Sama Mencari Solusi Inovatif Yang Dapat Membantu Mengatasi Masalah Kalmarau Seperti Membuat Sistem Irigasi Sederhana Menanam Tanam Menanam Tanaman Yang Tahan Kering Atau Menciptakan Alat Penyimpanan Air Setiap Desa Yang Memberikan Ide Terbaik Akan Mendapatkan Penghargaan Dari Kerajaan Berupa Emas Makanan Atau Pembebasan Pajak Selama Satu Tahun Raja Yang Awalnya Ragu Mulai Melihat Harapan Dari Gagasan Ini Bagaimana Jika Rakyat Tidak Tertarik Untuk Berpartisipasi Tayannya Abu Nawas Menjawab Dengan Percaya Diri Paduka Rakyat Tidak Hanya Akan Berpartisipasi Tetapi Mereka Juga Akan Merasa Memiliki Tanggung Jawab Terhadap Kerajaan Ini Ketika Mereka Merasa Dilibatkan Mereka Akan Menemukan Cara Untuk Membantu Diri Mereka Sendiri Dan Juga Kerajaan Haji Harun Pun Mengesahkan Rencana Itu Dalam Waktu Singkat Pengumuman Tentang Perlombaan Termenyebar Keseluruh Pelosok Negeri Rakyat Yang Awalnya Lesu Karena Krisis Mulai Antusias Di Setiap Desa Orang Orang Bekerjasama Menciptakan Berbagai Inovasi Untuk Mengatasi Masalah Kemarau Ada Yang Menggali Sumur Lebih Dalam Ada Yang Menciptakan Sistem Penyimpanan Air Dari Tanah Lihat Ada Pula Yang Mulai Menanam Tanaman Yang Sebelumnya Dianggap Tidak Berguna Tetapi Ternyata Tahan Terhadap Kekeringan Sementara Itu Di Istana Abu Nawas Memberikan Ide tambahan Untuk Mengumpulkan Biji-bijian Dari Berbagai Tempat Yang Masih Subur Dan Menyebarkannya Kepada Petani Secara Gratis Dengan Begitu Paduka Kita Tidak Hanya Mengandalkan Ide Rakyat Tetapi Juga Memberikan Mereka Bekal Untuk Bertahan Ujarnya Beberapa Bulan Kemudian Hasil Dari Perlombaan Tersebut Mulai Terlihat Sungai Sungai Kecil Yang Mengering Kini Memiliki Aliran Air Karena Sistem Irigasi Sederhana Yang Dibangun Oleh Rakyat Radang Radang Yang Semula Gersang Mulai Hijau Kembali Dengan Tanaman Baru Yang Tahan Terhadap Kekeringan Bahkan Suasana Di Pasar Kembali Hidup Karena Hasil Panen Lokal Mulai Masuk Ke Kota Rakyat Tidak Hanya Merasa Terbantu Tetapi Juga Merasa Bangga Karena Berhasil Mengatasi Masalah Bersama Sama Raja Harun Sangat Terkesan Dengan Hasilnya Ia Memuji Abu Nawas Di Hadapan Seluruh Menteri Dan Menyebutnya Sebagai Salah Satu Penasihat Terbaik Yang Pernah Dimiliki Kerajaan Abu Nawas Hanya Tersenyum Dan Berkata Paduka Semua Ini Berkat Kerja Keras Rakyat Dan Kebijaksanaan Anda Yang Mau Mendengar Suara Mereka Keberhasilan Perlombaan Yang Digagas Abu Nawas Membuat Suasana Kerajaan Berangsur Membaik Namun Dibalik Eforia Tersebut Muncul Isu Baru Yang Meresahkan Beberapa Pejabat Kerajaan Mulai Merasa Tidak Puas Mereka Memandang Langkah Abu Nawas Sebagai Ancaman Terhadap Kekuasaan Mereka Salah Seorang Menteri Bernama Kodir Yang Terkenal Ambisius Dan Iri Hati Mulai Menyusun Rencana Untuk Menjatuhkan Seorang Abu Nawas Kodir Mendatangi Raja Harun Dengan Naporan Yang Dibuat Paduka Ujar Kodir Dengan Nada Penuh Rekayasa Hamba Mendengar Kabar Bahwa Sebagian Rakyat Merasa Tidak Puas Karena Perlombaan Ini Hanya Menguntungkan Sebagian Kelompok Beberapa Desa Merasa Dianak Tirikan Karena Tidak Mendapatkan Penghargaan Sementara Mereka Juga Bekerja Keras Raja Harun Terkejut Mendengar Hal Ini Apakah Benar Demikian Tanyanya Hamba Hanya Menyampaikan Apa Yang Beredar Di Luar Sana Paduka Jawab Kodir Dengan Senyum Licik Mungkin Sebaiknya Kita Menyelidiki Lebih Jauh Agar Tidak Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Meskipun Raja Sangat Percaya Pada Abu Nawas Ia Tidak Bisa Mengabaikan Laporan Tersebut Maka Ia Memutuskan Untuk Memanggil Abu Nawas Kembali Ke Istana Ketika Abu Nawas Tiba Raja Langsung Menyampaikan Kehawatirannya Kekhawatirannya Namun Alih-alih Merasa Terganggu Abu Nawas Justru Tersenyum Tenang Paduka Yang Mulia Kata Abu Nawas Hamba Yakin Ini Adalah Ujian Baru Bagi Kita Jika Paduka Berkenan Izinkan Hamba Untuk Menangani Hamba Meliki Satu Permintaan Mohon Beri Hamba Waktu Tiga Hari Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Raja Harun Menyetujui Permintaan Tersebut Dalam Tiga Hari Itu Abu Nawas Diam-diam Kembali Berkeliling Kerajaan Tetapi Kali Ini Ia Tidak Hanya Berbicara Dengan Rakyat Biasa Ia Juga Menyelidiki Para Pejabat Dan Menemukan Bahwa Beberapa Dari Mereka Telah Memanipulasi Hasil Perlombaan Mereka Mengambil Sebagian Penghargaan Yang Seharusnya Diberikan Kepada Rakyat Dan Menyebarkan Desar Desus Untuk Mencemarkan Nama Baiknya Abu Nawas Segera Menyusun Rencana Cerdik Untuk Mengungkap Kebenaran Ini Pada Hari Keempat Ia Kembali Ke Istana Dengan Membawa Sesuatu Yang Tak Terluga Sebuah Kotak Kayu Besar Yang Ditutup Rapat Di Hadapan Raja Harun Dan Para Menteri Dan Juga Pejabat Lainnya Ia Meletakkan Kotak Tersebut Di Tengah Ruangan Paduka Kada Abu Nawas Sambil Membungku Hormat Di Dalam Kotak Ini Terdapat Bukti Atas Siapa Yang Sebenarnya Menjadi Penghalang Kemajuan Kerajaan Ini Hamba Memohon Kepada Paduka Untuk Memanggil Semua Pejabat Yang Hadir Disini Satu Persatu Dan Meminta Mereka Memasukkan Tangan Kedalam Kota Ini Mereka Yang Merasa Bersalah Akan Terungkap Dengan Sendirinya Semua Yang Hadir Tampak Bingung Tetapi Raja Setuju Untuk Mengikuti Saran Abu Nawas Satu Persatu Para Pejabat Masuk Kedepan Para Pejabat Maju Kedepan Untuk Memasukkan Tangan Mereka Kedalam Kota Ketika Giliran Kodir Tiba Ia Terlihat Teragu Wajahnya Memucat Dan Tangannya Gemetar Namun Karena Tidak Ingin Terlihat Mencurigakan Ia Akhirnya Memasukkan Tangannya Dengan Cepat Setelah Semua Selesai Abu Nawas Membuka Kotak Itu Ternyata Di Dalamnya Tidak Ada Apa-apa Selain Serbuk Putih Yang Menempel Di Tangan Orang Yang Benar-benar Memasukkan Tangan Mereka Namun Ketika Abu Nawas Meminta Semua Orang Menunjukkan Tangan Mereka Tangan Kotir Tampak Bersih Paduka Kata Abu Nawas Sambil Menatap Raja Serbuk Ini Adalah Alas Sederhana Untuk Mengungkap Kebenaran Siapapun Yang Tidak Bersalah Tidak Akan Ragu Memasukkan Tangan Mereka Namun Mereka Yang Merasa Bersalah Pasti Takut Dan Berpura-pura Telah Melakukannya Seperti Yang Dapat Paduka Liat Tangan Tuan Kotir Bersih Yang Berarti Ia Tidak Benar-benar Memasukkan Tangannya Kedalam Kota Semua Orang Di Ruangan Terkejut Termasuk Raja Harun Kotir Tidak Bisa Lagi Mengelak Dengan Tergagap Ia Mengakui Bahwa Ia Sengaja Menyebarkan Fitnah Untuk Menjatuhkan Abu Nawas Karena Merasa Iri Raja Harun Yang Murka Atas Pengkhianatan Ini Langsung Memerintahkan Agar Kotir Diadili Dan Dihukum Sesuai Hukum Kerajaan Setelah Kejadian Itu Raja Harun Memuji Kecerdasan Abu Nawas Dihadapan Seluruh Istana Abu Nawas Ujar Raja Kecerdasanmu Tidak Hanya Menyelamatkan Kerajaan Dari Krisis Tetapi Juga Membersihkan Istana Dari Orang Yang Berniat Jahat Aku Berhutang Besar Kepadamu Abu Nawas Seperti Biasa Hanya Tersenyum Rendah Hati Dan Berkata Paduka Hamba Hanyalah Alat Kecil Dalam Menjalankan Keadilan Semua Ini Terjadi Karena Kebijaksanaan Paduka Yang Selalu Berpihak Pada Kebenaran Setelah Pengkhianatan Kotir Terbongkar Suasana Istana Kembali Damai Para Pejabat Yang Sebelumnya Menyimpan Rasa Iri Terhadap Abu Nawas Mulai Menghormatinya Meski Sebagian Kecil Raja Harun Al-Rashid Yang Terkesan Oleh Kemampuan Abu Nawas Memutuskan Untuk Mengadakan Jamuan Besar Untuk Merayakan Keberhasilan Kerajaan Melewati Krisis Dan Membersihkan Istana Dari Pengkhianatan Ia Mengundang Para Pejabat Toko Masyarakat Hingga Rakyat Biasa Untuk Hadir Pada Hari Yang Telah Ditentukan Awla Kerajaan Penuh Dengan Tamu Hidangan Melimpah Musik Dimainkan Dan Suasana Penuh Kegembiraan Raja Berdiri Di Tengah Awla Mengangkat Cawan Emasnya Dan Berkata Hari Ini Kita Merayakan Persatuan Dan Kecerdasan Yang Telah Menyelamatkan Kerajaan Kita Dan Untuk Itu Aku Ingin Memberi Penghormatan Khusus Kepada Abu Nawas Penasihat Yang Paling Bijaksana Kaputangan Bergemuruh Memenuhi Awla Abu Nawas Yang Duduk Di Barisan Depan Hanya Tersenyum Kecil Dan Memukuk Sopan Namun Di Tengah Kegembiraan Itu Seorang Pelayan Berlari Masuk Dengan Tergesa Membawa Kabar Buruk Paduka Katanya Sambil Terengang Di Desa Yang Jauh Dari Istana Ada Kelompok Orang Yang Mulai Memberontak Mereka Menolak Mengakui Kebijakan Kerajaan Dan Menyebarkan Kabar Palsu Bahwa Krisis Ini Hanya Rekayasa Untuk Memperkaya Istana Wajah Raja Harun Berubah Serius Para Menteri Yang Hadir Mulai Berbisik Bisik Sebagian Tampak Panik Namun Abu Nawas Tetap Tenang Ia Melangkah Maju Dan Berkata Kepada Raja Paduka Izinkan Hamba Menangani Masalah Ini Namun Hamba Memohon Paduka Untuk Tidak Mengirim Tentara Atau Memberikan Perintah Apapun Kepada Rakyat Di Daerah Tersebut Selama Hamba Melaksanakan Rencana Hamba Raja Yang Telah Belajar Mempercayai Intuisi Abu Nawas Menyetujui Permintaan Tersebut Keesokan Harinya Abu Nawas Berangkat Dengan Membawa Beberapa Pengamal Dan Persediaan Makanan Sederhana Ia Menyamar Sebagai Pedagang Keliling Agar Tidak Menarik Perhatian Ketika Tiba Di Desa Yang dimasuk Ia Mulai Berinteraksi Dengan Penduduk Setempat Mendengarkan Keluhan Mereka Dan Mencoba Memahami Apa Yang Sebenarnya Terjadi Ternyata Penyebab Utama Pemberontakan Bukanlah Kebencian Terhadap Raja Melainkan Ketidakpuasan Terhadap Pejabat Lokal Yang Korup Para Pejabat Tersebut Menyalahgunakan Kekuasaan Mereka Mengambil Bagian Dari Hasil Panin Rakyat Dan Menyebarkan Berita Palsu Untuk Menutupi Kejahatan Mereka Rakyat Yang Lelah Dengan Penindasan Itu Mulai Kehilangan Kepercayaan Pada Pemerintah Pusat Abun Awas Dengan Kecerdasannya Menyusun Strategi Untuk Membalikkan Situasi Ia Mengumpulkan Penduduk Desa Dan Berkata Saudara Saudara Aku Mendengar Semua Keluhan Kalian Namun Aku Juga Membawa Kabar Bahwa Raja Harun Ingin Memberikan Hadiah Besar Kepada Desa Ini Tetapi Hadiah Itu Hanya Akan Diberikan Jika Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Desa Ini Adalah Yang Paling Damai Dan Bersatu Kabar Itu Menyebar Dengan Cepat Dan Rasa Penasaran Rakyat Mulai Tumbuh Abun Awas Kemudian Mengadakan Lomba Yang Melibatkan Semua Penduduk Desa Mirip Dengan Perlombaan Sebelumnya Yang Ada Di Kerajaan Namun Kali Ini Ia Menambahkan Elemen Kerjasama Yang Lebih Mendalam Setiap Kelompok Diminta Untuk Menciptakan Sesuatu Yang Bermanfaat Bagi Desa Seperti Memperbaiki Irigasi Membangun Gudang Pangan Atau Membuat Pasar Kecil Selama Proses Itu Abun Awas Secara Diam-diam Mengamati Pejabat Pejabat Lokal Yang Terlibat Dengan Bantuan Penduduk Yang Mulai Percaya Padanya Ia Mengumpulkan Bukti Bukti Korupsi Mereka Ketika Bukti Sudah Cukup Ia Memanggil Para Pejabat Tersebut Kepertemuan Besar Dan Menghadirkan Semua Bukti Di Depan Rakyat Para Pejabat Itu Tidak Bisa Lagi Mengelak Mereka Akhirnya Mengakui Perbuatan Mereka Dan Menyerahkan Diri Kepada Abu Nawas Dengan Bijaksana Abu Nawas Tidak Langsung Menghukum Mereka Di Tempat Melainkan Membawa Mereka Kembali Ke Istana Untuk Diadili Sesuai Hukum Kerajaan Di Sisi Lain Rakyat Desa Yang Merasa Keadilan Telah Ditegahkan Kembali Setia Kepada Raja Ketika Abu Nawas Kembali Ke Istana Ia Disambut Dengan Sorak Sorai Oleh Rakyat Dan Juga Penghormatan Besar Dari Raja Harun Raja Yang Terharu Atas Pengabdian Abu Nawas Berkata Abu Nawas Engkau Bukan Hanya Seorang Penasihat Tetapi Juga Seorang Penjaga Keadilan Di Kerajaan Aku Bersyukur Allah Mengutusmu Untuk Menjadi Bagian Dari Istana Ini Abu Nawas Dengan Rendah Hati Menjawab Paduka Keadilan Hanya Bisa Ditegakkan Jika Pemimpin Memiliki Hati Yang Bersih Dan Niat Yang Tulus Untuk Melayani Rakyat Hamba Hanya Menjalankan Tugas Yang Seharusnya Strategi Abu Nawas Menyelesaikan Krisis Di Kerajaan Di Suatu Masa Kerajaan Yang Dipimpin Oleh Raja Harun Al-Rasid Menghadapi Krisis Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Tanaman Pangan Di Ladang Mengering Akibat Kemarau Panjang Di Sungai Sungai Yang Biasa Menjadi Sumber Kehidupan Mulai Menyusut Rakyat Mengeluh Pasar Menjadi Sepi Dan Suasana Istana Penuh Kekhawatiran Raja Harun Yang Bijaksana Menyadari Bahwa Situasi Ini Bisa Mengancam Stabilitas Kerajaannya Di Tengah Kebingungannya Raja Memanggil Penasehat Penasehatnya Untuk Mencari Solusi Para Menteri Dan Ahli Istana Berkumpul Di Ruang Sidang Namun Tidak Satupun Dari Mereka Mampu Memerimekan Sarang Yang Memuaskan Beberapa Menyarankan Untuk Menambah Pajak Guna Membeli Bahan Pangan Dari Kerajaan Sementara Yang Lain Menyarankan Mengurangi Jatah Makan Rakyat Namun Semua Saran Itu Terdengar Tidak Masuk Akal Bagi Sang Raja Yang Dikenal Adil Akhirnya Raja Memutuskan Untuk Memanggil Abu Nawas Penasehat Istana Yang Dikenal Karena Kecerdikan Dan Juga Keunikannya Dalam Menyelesaikan Masalah Ketika Abu Nawas Tiba Raja Harun Langsung Menjelaskan Situasi Yang Sedang Terjadi Abu Nawas Ujar Raja Dengan Nada Yang Berat Kerajaan Kita Sedang Menghadapi Ujian Besar Jika Kita Tidak Segera Menemukan Solusi Aku Khawatir Kerajaanku Akan Runtuh Apakah Kau Punya Jalan Keluar Abu Nawas Tersenyum Tipis Sambil Mengelus Janggutnya Paduka Yang Mulia Izinkan Hamba Untuk Berfikir Sejenak Namun Hamba Memohon Waktu Dua Hari Untuk Menyusun Rencana Setelah Itu Hamba Akan Memberikan Jawaban Raja Menganggut Setuju Meskipun Hati Kecilnya Dipenuhi Rasa Penasaran Dalam Dua Hari Itu Abu Nawas Mengamati Rakyat Berbicara Dengan Para Petani Pedagang Dan Bahkan Pengemis Di Jalanan Ia Juga Mempelajari Kondisi Pasar Gudang Pangan Serta Mengunjungi Sungai-sungai Yang Mulai Mengering Setelah Mengumpulkan Semua Informasi Ia Kembali Ke Istana Dengan Membawa Rencana Yang Sangat Mengejutkan Di Hadapan Raja Dan Seluruh Menteri Abu Nawas Berkata Paduka Solusi Untuk Masalah Ini Bukanlah Dengan Menambah Beban Rakyat Atau Mengurangi Hak Mereka Sebaliknya Kita Harus Memanfaatkan Krisis Ini Untuk Menggerakkan Seluruh Elemen Kerajaan Izinkan Hamba Menjelaskan Lebih Lanjut Abu Nawas Kemudian Mememarkan Strateginya Ia Mengusulkan Untuk Mengadakan Sebuah Perlombaan Besar Di Seluruh Kerajaan Dengan Tema Bersatu Menghadapi Kemarau Dalam Perlombaan Ini Rakyat Diminta Untuk Bersama-sama Mencari Solusi Inovatif Yang Dapat Membantu Mengatasi Masalah Kalmarau Seperti Membuat Sistem Irigasi Sederhana Menanam Tanam Menanam Tanaman Yang Tahan Kering Atau Menciptakan Alat Penyimpanan Air Setiap Desa Yang Memberikan Ide Terbaik Akan Mendapatkan Penghargaan Dari Kerajaan Berupa Emas Makanan Atau Pembebasan Pajak Selama Satu Tahun Raja Yang Awalnya Ragu Mulai Melihat Harapan Dari Gagasan Ini Bagaimana Jika Rakyat Tidak Tertarik Untuk Berpartisipasi Tayannya Abu Nawas Menjawab Dengan Percaya Diri Paduka Rakyat Tidak Hanya Akan Berpartisipasi Tetapi Mereka Juga Akan Merasa Memiliki Tanggung Jawab Terhadap Kerajaan Ini Ketika Mereka Merasa Dilibatkan Mereka Akan Menemukan Cara Untuk Membantu Diri Mereka Sendiri Dan Juga Kerajaan Raja Harun Pun Mengesahkan Rencana Itu Dalam Waktu Singkat Pengumuman Tentang Perlombaan Termenyebar Keseluruh Pelosok Negeri Rakyat Yang Awalnya Lesu Karena Krisis Mulai Antusias Di Setiap Desa Orang Bekerja Sama Menciptakan Berbagai Inovasi Untuk Mengatasi Masalah Kemarau Ada Yang Menggali Sumur Lebih Dalam Ada Yang Menciptakan Sistem Penyimpanan Air Dari Tanah Lihat Ada Pula Yang Mulai Menanam Tanaman Yang Sebelumnya Dianggap Tidak Berguna Tetapi Ternyata Tahan Terhadap Kekeringan Sementara Itu Di Istana Abu Nawas Memberikan Ide tambahan Ia Meminta Kerajaan Untuk Mengumpulkan Biji-bijian Dari Berbagai Tempat Yang Masih Subur Dan Menyebarkannya Kepada Petani Secara Gratis Dengan Begitu Paduka Kita Tidak Hanya Mengandalkan Ide Rakyat Tetapi Juga Memberikan Mereka Bekal Untuk Bertahan Ujarnya Beberapa Bulan Kemudian Hasil Dari Perlombaan Tersebut Mulai Terlihat Sungai Sungai Kecil Yang Mengering Kini Memiliki Aliran Air Karena Sistem Irigasi Sederhana Yang Dibangun Oleh Rakyat Radang Radang Yang Semula Gersang Mulai Hijau Kembali Dengan Tanaman Baru Yang Tahan Terhadap Kekeringan Bahkan Suasana Di Pasar Kembali Hidup Karena Hasil Panen Lokal Mulai Masuk Ke Kota Rakyat Tidak Hanya Merasa Terbantu Tetapi Juga Merasa Bangga Karena Berhasil Mengatasi Masalah Bersama Sama Raja Harun Sangat Terkesan Dengan Hasilnya Ia Memuji Abu Nawas Di Hadapan Seluruh Menteri Dan Menyebutnya Sebagai Salah Penasihat Terbaik Yang Pernah Dimiliki Kerajaan Abu Nawas Hanya Tersenyum Dan Berkata Paduka Semua Ini Berkat Kerja Keras Rakyat Dan Kebijaksanaan Anda Yang Mau Mendengar Suara Mereka Keberhasilan Perlombaan Yang Digagas Abu Nawas Membuat Suasana Kerajaan Berangsur Membaik Namun Di Balik Eforia Tersebut Muncul Isu Baru Yang Meresahkan Beberapa Pejabat Kerajaan Mulai Merasa Tidak Puas Mereka Memandang Langkah Abu Nawas Sebagai Ancaman Terhadap Kekuasaan Mereka Salah Seorang Menteri Bernama Kodir Yang Terkenal Ambisius Dan Iri Hati Mulai Menyusun Rencana Untuk Menjatuhkan Seorang Abu Nawas Kodir Mendatangi Raja Harun Dengan Naporan Yang Dibuat Paduka Ujar Kodir Dengan Nada Penuh Rekayasa Hamba Mendengar Kabar Bahwa Sebagian Rakyat Merasa Tidak Puas Karena Perlombaan Ini Hanya Menguntungkan Sebagian Kelompok Beberapa Desa Merasa Dianak Tirikan Karena Tidak Mendapatkan Penghargaan Sementara Mereka Juga Bekerja Keras Raja Harun Terkejut Mendengar Hal Ini Apakah Benar Demikian Tanyanya Hamba Hanya Menyampaikan Apa Yang Beredar Di Luar Sana Paduka Jawab Kodir Mungkin Sebaiknya Kita Menyelidiki Lebih Jauh Agar Tidak Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Meskipun Raja Sangat Percaya Pada Abu Nawas Ia Tidak Bisa Mengabaikan Laporan Tersebut Maka Ia Memutuskan Untuk Memanggil Abu Nawas Kembali Ke Istana Ketika Abu Nawas Tiba Raja Langsung Menyampaikan Kehawatir Kehawatirannya Namun Alih-alih Merasa Terganggu Abu Nawas Justru Tersenyum Tenang Paduka Yang Mulia Kata Abu Nawas Hamba Yakin Ini Adalah Ujian Baru Bagi Kita Jika Paduka Berkenan Izinkan Hamba Untuk Menangani Masalah Ini Tanpa Intervensi Pihak Lain Namun Hamba Memiliki Satu Permintaan Mohon Beri Hamba Waktu Tiga Hari Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Raja Harun Menyetujui Permintaan Tersebut Dalam Tiga Hari Itu Abu Nawas Diam-diam Kembali Berkeliling Kerajaan Tetapi Kali Ini Ia Tidak Hanya Berbicara Dengan Rakyat Biasa Ia Juga Menyelidiki Para Pejabat Dan Menemukan Bahwa Beberapa Dari Mereka Telah Memanipulasi Hasil Perlombaan Mereka Mengambil Sebagian Penghargaan Yang Seharusnya Diberikan Kepada Rakyat Dan Menyebarkan Desa Desus Untuk Mencemarkan Nama Baiknya Abu Nawas Segera Menyusun Rencana Cerdik Untuk Mengungkap Kebenaran Ini Pada Hari Keempat Ia Kembali Ke Istana Dengan Membawa Sesuatu Yang Tak Terluga Sebuah Kotak Kayu Besar Yang Ditutup Rapat Dihadapan Raja Harun Dan Para Menteri Dan Juga Pejabat Lainnya Ia Meletakkan Kotak Tersebut Di Tengah Ruangan Paduka Kada Abu Nawas Sambil Membungku Hormat Di Dalam Kotak Ini Terdapat Bukti Atas Siapa Yang Sebenarnya Menjadi Penghalang Kemajuan Kerajaan Ini Hamba Memohon Kepada Paduka Untuk Memanggil Semua Pejabat Yang Hadir Disini Satu Persatu Dan Meminta Mereka Memasukkan Tangan Kedalam Kota Ini Mereka Yang Merasa Bersalah Akan Terungkap Dengan Sendirinya Semua Yang Hadir Tampak Bingung Tetapi Raja Setuju Untuk Mengikuti Saran Abu Nawas Satu Persatu Para Pejabat Masuk Kedepan Para Pejabat Maju Kedepan Untuk Memasukkan Tangan Mereka Kedalam Kota Ketika Giliran Kodir Tiba Ia Terlihat Ragu Wajahnya Memucat Dan Tangannya Gemetar Namun Karena Tidak Ingin Terlihat Mencurigakan Ia Akhirnya Memasukkan Tangannya Dengan Cepat Setelah Ternyata Di Dalamnya Tidak Ada Apa-Apa Selain Serbuk Putih Yang Menempel Di Tangan Orang Yang Benar-Benar Memasukkan Tangan Mereka Namun Ketika Abu Nawas Meminta Semua Orang Menunjukkan Tangan Mereka Tangan Kodir Tampak Bersih Paduka Kata Abu Nawas Sambil Menatap Raja Serbuk Ini Adalah Alas Sederhana Untuk Mengungkap Kebenaran Siapapun Yang Tidak Bersalah Tidak Akan Ragu Memasukkan Tangan Mereka Namun Mereka Yang Merasa Bersalah Pasti Takut Dan Berpura-pura Telah Melakukannya Seperti Yang Dapat Paduka Lihat Tangan Tuhan Kodir Bersih Yang Berarti Ia Tidak Benar-benar Memasukkan Tangannya Kedalam Kota Semua Orang Di Ruangan Terkejut Termasuk Raja Harun Kodir Tidak Bisa Lagi Mengelak Dengan Tergagap Ia Mengakui Bahwa Ia Sengaja Menyebarkan Fitnah Untuk Menjatuhkan Abu Nawas Karena Merasa Iri Raja Harun Yang Murka Atas Pengkhianatan Ini Langsung Memerintahkan Agar Kodir Diadili Dan Dihukum Sesuai Hukum Kerajaan Setelah Kejadian Itu Raja Harun Memuji Kecerdasan Abu Nawas Dihadapan Seluruh Istana Abu Nawas Ujar Raja Kecerdasanmu Tidak Hanya Menyelamatkan Kerajaan Dari Krisis Tetapi Juga Membersihkan Istana Dari Orang Yang Berniat Jahat Aku Berhutang Besar Kepadamu Abu Nawas Seperti Biasa Hanya Tersenyum Rendah Hati Dan Berkata Paduka Hamba Hanyalah Alat Kecil Dalam Menjalankan Keadilan Semua Ini Terjadi Karena Kebijaksanaan Paduka Yang Selalu Berpihak Pada Kebenaran Setelah Pengkhianatan Kodir Terbongkar Suasana Istana Kembali Damai Para Pejabat Yang Sebelumnya Menyimpan Rasa Iri Terhadap Abu Nawas Mulai Menghormatinya Meski Sebagian Kecil Masih Menyimpan Dendam Di Hati Raja Harun Al-Rashid Yang Terkesan Oleh Kemampuan Abu Nawas Memutuskan Untuk Mengadakan Jamuan Besar Untuk Merayakan Keberhasilan Kerajaan Melewati Krisis Dan Membersihkan Istana Dari Pengkhianatan Ia Mengundang Para Pejabat Toko Masyarakat Hingga Rakyat Biasa Untuk Hadir Pada Hari Yang Telah Ditentukan Aula Kerajaan Penuh Dengan Tamu Hidangan Melimpah Musik Dimainkan Dan Suasana Penuh Kegembiraan Raja Berdiri Di Tengah Aula Mengangkat Cawan Emasnya Dan Berkata Hari Ini Kita Merayakan Persatuan Dan Kecerdasan Yang Telah Menyelamatkan Kerajaan Kita Dan Untuk Itu Aku Ingin Memberi Penghormatan Khusus Kepada Abu Nawas Penasihat Yang Paling Bijaksana Kaput Tangan Bergemuruh Memenuhi Aula Abu Nawas Yang Duduk Di Barisan Depan Hanya Tersenyum Kecil Dan Memukuk Sopan Namun Di Tengah Kegembiraan Itu Seorang Pelayan Berlari Masuk Dengan Tergesa Membawa Kabar Buruk Paduka Katanya Sambil Terengangah Di Desa Yang Jauh Dari Istana Ada Kelampok Orang Yang Mulai Memberontak Mereka Menolak Mengakui Kebijakan Kerajaan Dan Menyebarkan Kabar Palsu Bahwa Krisis Ini Hanya Rekayasa Untuk Memperkaya Istana Wajar Raja Harun Berubah Serius Para Menteri Yang Hadir Mulai Berbisik Bisik Sebagian Tampak Panik Namun Abu Nawas Ia Melangkah Maju Dan Berkata Kepada Raja Paduka Izinkan Hamba Menangani Masalah Ini Namun Hamba Memohon Paduka Untuk Tidak Mengirim Tentara Atau Memberikan Perintah Apapun Kepada Rakyat Di Daerah Tersebut Selama Hamba Melaksanakan Rencana Hamba Raja Yang Telah Belajar Mempercayai Intuisi Abu Nawas Menyetujui Permintaan Tersebut Keesokan Harinya Abu Nawas Berangkat Dengan Membawa Beberapa Pengamal Dan Persediaan Makanan Sederhana Ia Menyamar Sebagai Pedagang Keliling Agar Tidak Menarik Perhatian Ketika Tiba Tiba Desa Desa Yang Dimasud Yang Mulai Berinteraksi Dengan Penduduk Setempat Mendengarkan Keluhan Mereka Dan Mencoba Memahami Apa Yang Sebenarnya Terjadi Ternyata Penyebab Utama Pemberontakan Bukanlah Kebencian Terhadap Raja Melayankan Ketidakpuasan Terhadap Pejabat Lokal Yang Korup Para Pejabat Tersebut Menyalahgunakan Kekuasaan Mereka Mengambil Bagian Dari Kejahatan Mereka Rakyat Yang Lelah Dengan Penindasan Itu Mulai Kehilangan Kepercayaan Pada Pemerintah Pusat Abu Nawas Dengan Kecerdasannya Menyusun Strategi Untuk Membalikkan Situasi Ia Mengumpulkan Penduduk Desa Dan Berkata Saudara Saudara Aku Mendengar Semua Keluhan Kalian Namun Aku Juga Membawa Kabar Bahwa Raja Harun Ingin Memberikan Hadiah Besar Kepada Desa Ini Tetapi Hadiah Itu Hanya Akan Diberikan Jika Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Desa Ini Adalah Yang Paling Damai Dan Bersatu Kabar Itu Menyebar Dengan Cepat Dan Rasa Penasaran Rakyat Mulai Tumbuh Abu Nawas Kemudian Mengadakan Lomba Yang Melibatkan Semua Penduduk Desa Mirip Dengan Perlombaan Sebelumnya Yang Ada Di Kerajaan Namun Kali Ini Ia Menambahkan Elemen Kerjasama Yang Lebih Mendalam Setiap Kelompok Diminta Untuk Menciptakan Sesuatu Yang Bermanfaat Bagi Desa Seperti Memperbaiki Irigasi Membangun Gudang Pangan Atau Membuat Pasar Kecil Selama Proses Itu Abu Nawas Secara Diam-diam Mengamati Pejabat Pejabat Lokal Yang Terlibat Dengan Bantuan Penduduk Yang Mulai Percaya Padanya Ia Mengumpulkan Bukti Bukti Korupsi Mereka Ketika Bukti Sudah Cukup Ia Memanggil Para Pejabat Tersebut Kepertemuan Besar Dan Menghadirkan Semua Bukti Di Depan Rakyat Para Pejabat Itu Tidak Bisa Lagi Mengelak Mereka Akhirnya Mengakui Perbuatan Mereka Dan Menyerahkan Diri Kepada Abu Nawas Dengan Bijaksana Abu Nawas Tidak Langsung Menghukum Mereka Di Untuk Diadili Sesuai Hukum Kerajaan Di Sisi Lain Rakyat Desa Yang Merasa Keadilan Telah Ditegahkan Kembali Setia Kepada Raja Ketika Abu Nawas Kembali Ke Istana Ia Disambut Dengan Sorak Sorai Oleh Rakyat Dan Penghormatan Besar Dari Raja Harun Raja Yang Terharu Atas Pengabdian Abu Nawas Berkata Abu Nawas Engkau Bukan Hanya Seorang Penasihat Tetapi Juga Seorang Penjaga Keadilan Di Kerajaan Aku Bersyukur Allah Mengutusmu Untuk Menjadi Bagian Dari Istana Ini Abu Nawas Dengan Rendah Hati Menjawab Paduka Keadilan Hanya Bisa Ditegakkan Jika Pemimpin Memiliki Hati Yang Bersih Dan Niat Yang Tulus Untuk Melayani Rakyat Hamba Hanya Menjalankan Tugas Yang Seharusnya Tugas Tugas Terima kasih telah menonton